Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan saya sudah dnc di calon YouTube ini C77 kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk membuat kta ya kita pertama-tama setting dulu setting nanti penjelasan untuk settingnya di next video ya kita yang penting udah tahu ukuran-ukurannya ini satu lembar bisa untuk 5 kta ya Nah jangan lupa Hai kawan-kawan harus di mirror Oke untuk settingan nya kita harus mirror dulu nih setelah itu kita langsung ke print print Hai dan disini settingan print nya kita ke print setting layout nya saya pakai landscape nah kita pakai advent disini paper size nya A4 ya A4 kemudian oke paper quality nya jangan lupa sini saya menggunakan HP foto papers dan ini kualitasnya base dan ini colors Oke kemudian kita kita langsung print saja ya di sini untuk cara setting kertasnya adalah kita keletek dulu nih nah bagian yang bisa di di kletek bagian yang bisa di kletek itu kita posisikan di belakang dan yang kena tinta print yang di depan yang di belakang itu bagian yang bisa di kletek kita masukkan dan hasilnya ini yang sudah jadi hasilnya ini mirror ya dan kualitasnya base nih oke setelah kira-kira kita udah dapat segini tinggal potong aja cara pemotongannya kita tempelin nantinya ke pvc ya tadinya pvc nya lembaran seperti A4 kita bagi dua seperti ini ya caranya kita potong terlebih dahulu hasil print-printan ini kita ratakan yang kanan dulu nih soalnya ini kan dimirror kita ratakan yang kanan dulu kemudian tengah-tengahnya kita kita belah kita potong oke jadinya ini jadi dua bagian setelah itu kita kletek pvc nya bagian pvc nya kita kletek nah ini adalah lapisan ini buat tempelin oke oke kita tempelin dulu yang bagian depan seperti ini kurang lebihnya biar kita gampang untuk memotong di mesin plong-plongan ya setelah dirasa rata kita rapikin aja kita balik ini kita balik ini kita cari namanya Budi Santoso berarti yang sebelah ini berarti yang sebelah ini kita tempelin juga harus di belakangnya Budi Santoso harus disama ratakan juga ya dirasa ini sudah rata kita kemudian bagian pengepresan pakai mesin laminating nah ini adalah mesin laminatingnya kita atur di suhu 150 derajat kemudian kita nyalain sealingnya on in kita ke bagian forward karena ngepres ke depan kita nyalain ini kita tunggu sampai lampu indikator warna hijau ini menyala oke teman-teman lampu indikatornya udah nyala ya kemudian kita langsung press aja disini kita bisa langsung dua-dua ataupun satu-satu kalau salah untuk pengepresannya sendiri lakukan dua kali pengepresan ya dengan suhu 150 derajat kita lakukan dua kali pengepresan ini tadi baru satu kali pengepresan tinggal satu lagi oke teman-teman ini udah dua kali pengepresan ya dua kali pengepresan ini ya kemudian kita langsung saja proses untuk pengeplongan ya nah sebelum proses pengeplongan berhubung ini saya diratain bawahnya jadi atasnya juga harus kita ratain dipasin mesin alat pelong-pelongannya kita ratain dulu ininya ya ratain dulu oke setelah kita potong bagian atasnya kemudian kemudian kita lakukan pengeplongan pengeplongan pakai alat pelongnya ya yang sebelah sini usahakan teman-teman rapih ya pinggir-pinggirannya rapih atas sama bawah ini kan tinggal sisanya nanti oke kita langsung ke pengeplongan oke teman-teman cara ngeplongnya sangat gampang sekali kita ratain antara bawah samping kanan dan samping kiri ya caranya seperti ini kita sama ratakan dan hasilnya seperti ini ya lakukan sampai terakhir oke hasilnya seperti ini teman-teman ya so hasilnya seperti ini dan apabila kita keletek hasilnya seperti ini apabila nantinya kita akan keletek contoh untuk yang ini ini karena berhubung masih panas ya di nempel nah hasilnya seperti ini hasilnya seperti ini ini bagian yang udah kita keletek dan ini bagian yang udah kita keletek bagian yang belum kita klepek ini hasilnya seperti ini makanya tadi saya bilang printnya di bagian yang tidak bisa di klepek hasilnya seperti ini Oke teman-teman terima kasih telah menonton jangan lupa like share dan subscribe dan jangan lupa untuk komentar kalau ada pertanyaan selamat berkriptas selamat berkriptas dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh